Intro Pemirsa seiring telah dicabutnya harga eceran tertinggi minyak goreng oleh pemerintah pusat Kini salah satu komunitas yang saat ini menjadi buruan warga tersebut Harganya kembali bervariasi bahkan cenderung lebih tinggi dari sebelumnya Terutama di pasar tradisional Kesatrian Banjarmasin Terhitung Rabu 16 Maret 2022, pemerintah pusat resmi telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau head minyak goreng senilai 14.000 rupiah Dengan telah dicabutnya head tersebut, secara otomatis harga minyak goreng diserahkan kepada mekanisme pasar Pantauan Banjar TV usai dicabutnya head senilai 14.000 rupiah tersebut Harga minyak goreng di pasar tradisional Banjarmasin kembali bervariasi bahkan terbilang lebih tinggi dari sebelumnya Menurut para pedagang, saat ini pasokan minyak goreng baik yang kemasan dan curah masih sangat terbatas sehingga harganya terus mengalami kenaikan Seperti minyak curah dari sebelumnya hanya 13.000 per liter, kini naik menjadi 15.000 per liter Sedangkan minyak goreng kemasan harganya bervariasi atau tergantung merek, seperti halnya merek Fortune sudah diharga 20.000 per liter Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK berharap pemerintah bisa kembali memberikan subsidi Seiring akan tibanya bulan suci Ramadan, jangan sampai hal ini justru menimbulkan kesusahan bagi masyarakat Mengingat bulan Ramadan akan segera tiba, Supian juga berjanji akan memanggil dinas terkait Guna mengatasi persoalan ini, baik itu terkait pasokan maupun harga yang harus relatif terjangkau bagi masyarakat Kalau bisa ini disubsidikan seperti semula, jangan sampai masyarakat kita nanti oleh 6 bulan puasa jadi kegalauan menyangkut yang kalangkan minyak goreng itu Nah ini nanti ada perhatian, terutama pemerintah pusat memberikan perhatian, begitu juga sebagai pengguna ini adalah rakyat kita di daerah Nanti kami panggil dinas terkait, dinas pendergangan, nah dulu bagaimana langkah-langkah untuk menyikapi menghadapi di bulan puasa Muhayyel Banjar TV